Ya masih dari otomotif, produsen mobil Ford Motor Co. menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan kerugian pada kuartal pertama tahun ini sebesar 600 juta dolar Amerika akibat pandemi virus corona. Produsen mobil Ford Motor Co. menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan kerugian sebesar 600 juta dolar Amerika atau setara 9,48 triliun rupiah akibat virus corona pada kuartal pertama tahun 2020. Kerugian ini terjadi karena penjualan kendaraan turun 21 persen pada kuartal pertama 2020 dibandingkan kuartal pertama 2019. Mengutip Reuters, Ford menyatakan usaha patungannya di Tiongkok di mana pandemi virus corona telah surut sudah mulai beroperasi. Ford juga tengah menyusun skenario untuk menghadapi kuartal kedua untuk operasional pabriknya. Pada 9 April, Ford mengatakan memiliki uang tunai sekitar 30 miliar dolar Amerika, termasuk 15,4 miliar dolar Amerika yang dipinjam bulan lalu dari dua jalur kredit yang ada. Ford mengatakan setiap keputusan untuk memulai kembali operasional pabriknya akan dibuat dengan bekerja sama syarikat pekerja lokal, pemasok, dealer, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai sumber Adi Exchange. Terima kasih telah menonton!